MotoGP, Lorenzo bongkar awal mula perselisihan Rossi Marquez Rider Ducati, Jorge Lorenzo membongkar penyebab utama perselisihan antara Valentino Rossi dan Mark Marquez Lorenzo juga membongkar Karolicik Rossi menemukan performa terbaiknya di MotoGP Lorenzo menyebut, pada awalnya Rossi dan Marquez merupakan sahabat dekat di pentas MotoGP Namun, persahabatan mereka rekat setelah pembalap asal Italia itu mencium bisa menambah gelarnya di dunia balap Koma Marquez, bersama Valentino Rossi adalah teman, kemudian segalanya berubah saat Valentino Rossi mulai mencium peluang meraih gelar ke-10 Kata Lorenzo, seperti dikutip dari BBC Untuk bisa mendapatkan hal ini, friksi di atas lintasan di antara keduanya tak lagi bisa terlakan Ujar Lorenzo melanjutkan Perkataan Lorenzo ini mengarah ke persaingan di MotoGP 2015 ketika Rossi punya peluang meraih gelar Saat balapan di MotoGP Malaysia, Rossi menjatuhkan Marquez Kemudian, Rossi menuduh Marquez telah membantu Lorenzo menjuarai gelar MotoGP 2015 Tak hanya itu, Lorenzo juga mengungkapkan Karolichik Rossi mengembalikan performanya Rossi kembali ke Yamaha pada 2013 setelah gagal total bersama Ducati selama dua musim Rossi baru kembali dari Yamaha dan dia ingin memperbaiki catatannya Saya menyadari pelatih fisik saya, Antonio Caciani, bertemu Rossi di Tafulia Tulis Lorenzo dalam bukunya, What Till They Aren't Before 30? Saat itu, Antonio menjelaskan karu saya berlatih Saya memutuskan untuk memecatnya Rossi mulai menjalani latihan dengan sepeda yang saya gunakan di Grenoble Setelah itu dia mulai kompetitif, sambung pria berusia 30 tahun tersebut Pindah ke Ducati Puncak kekesalan Lorenzo kepada Rossi terjadi pada 2017 Dia memutuskan untuk hijrah ke Ducati karena menganggap Yamaha lebih mengistimuakan Rossi Memasuki musim kedua bersama Ducati, Lorenzo belum bisa menaklukan Desmosa di CGP-17 Dia baru mencatatkan 143 poin dalam dua musim bersama pabrikan asal Italia tersebut Terima kasih telah menonton!